Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN Mataram, Ihsan Hamid, membedah sisi untung rugi pemilihan Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden atau Cawapres. Ia mengatakan pemilihan Gibran menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto untuk bertarung pada Pilpres 2024 perlu dilihat dari semua sisi. Putusan Mahkamah Konstitusi MK Perbaru yang memungkinkan calon berusia di bawah 40 tahun memberikan ruang kepada anak-anak muda ikut kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Hamid berujar di satu sisi ia mengaku setuju, ukuran kemampaman politik tak hanya dilihat dari usia saja. Terlalu banyak pemimpin muda di dunia tak mampu seperti Presiden Perancis Emmanuel Macron. Namun di sisi lain, dikatakan Ihsan Hamid, bisa saja publik menilai pemilihan Gibran Raka Buming Raka karena adanya keperpihakan penguasa dan karena ia seorang anak presiden. Menurut Ihsan, pemilihan Gibran juga mengabaikan pengkadaran internal partai yang membutuhkan proses panjang. Di Koalisi Indonesia Baju ada para ketua umum partai yang lebih syarat pengalaman, sebagai contoh Erlang Gahartanto, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun mereka tetap tak dipilih sebagai jawab pres. Pemilihan Gibran ini juga menguatkan asumsi adanya keperpihakan penguasa. Yang berdekaskan Indonesia butuh pemimpin yang memiliki pengalaman mumpuni dan jam terbang yang tinggi. Penunjukan Gibran ibarat buah pisang yang dipaksa matang. Ihsan mengatakan pemilihan Gibran sebagai jawab pres pun jangan menjadi bahan perdebatan yang larut di tengah masyarakat. Sebab kontestasi Pilpres 2024 menyuguhkan banyak nama. Pemilihan Gibran ya yang diambil atau yang disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju dalam hal ini oleh Prabowo sebagai jawab presnya. Saya pikir ini memang menjadi satu sisi kita pandang dulu ya dari sisi anak mudanya. Bahwa putusan MK menjadi Jim Ginger ya. Artinya permainan yang merubah peta konstelasi. Artinya putusan MK di satu sisi tidak diduga tiba-tiba menutup peluang 40 tahun tetapi di satu sisi membuka klausul atau amar putusan yang bilang jika dia berpengalaman atau pernah jadi kepala daerah atau sedang maka boleh. Nah dari klausul amar putusan itulah kemudian Gibran masuk. Nah ini menjadi game changer yang seperti saya bilang merubah peta konstelasi dan koalisi. Nah satu sisi memang kita penting melihat ini sebagai satu bentuk pulang politik yang diberikan ke anak-anak muda ya. Karena memang saya dalam satu sisi setuju bahwa ukuran kemapanan politik itu tidak selalu bisa dinilai atau dilihat variabelnya dari sisi usia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.